Salah satu organisasi masyarakat yang terkenal di Indonesia adalah Pemuda Pancasila Ormas ini diketuai oleh seorang pria keturunan Inggrat, Jato Sulistiyo Sojo Somarno Jato Sulistiyo Sojo Somarno merupakan sosok yang cukup terkenal di Indonesia Hal tersebut karena pria ini memimpin salah satu ormas tertua di Indonesia, yaitu Pemuda Pancasila Organisasi ini sering menjadi buah bibir masyarakat Indonesia karena sering muncul di berita Maka tak heran jika orang nomor satu di organisasi masyarakat ini sering mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia Pemuda Pancasila kembali menjadi buah bibir halayak setelah sejumlah anggotanya diduga mengeroyok kepala bagian operasi direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Dermawan saat menggelar unjuk rasa di depan komplek parlemen Senayan Insiden ini menjadi sorotan publik, tak terkecuali orang nomor satu DPP Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Jato Sulistiyo Sojo Somarno Siapa dia? Yuk kenal dia lebih dekat Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya channel youtube saya ini Yang sudah, saya doain kalian bakal diberikan rejeki yang berlimpah sama Allah SWT Amin ya robbal alamin Yowes, tidak usah berlama lagi Kita langsung saja menuju ke ceritanya Pria kelahiran Solo 16 Desember 63 tahun silam ini sering diidentikan dengan sebutan preman Ya karena jika mendengar nama Pemuda Pancasila Maka akan terlintas di benak kita nama Jabto atau Jabto Sojo Somarno Belialah yang dituakan di dalam organisasi kemasyarakatan yang terbilang sudah cukup lama Beberapa dekade belakangan ini Adik kandung dari artis kawakan Marini Burhan Abdullah cukup dipercaya untuk memegang Pemuda Pancasila Dari tahun 1981 sampai musyawara besar Pemuda Pancasila 8 tahun 2009 di Asrama Haji yang lalu Berarti sudah hampir 28 tahun Ia memegang organisasi yang terlahir dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Atau IPKI tanggal 28 Oktober 1959 ini Semasa bermukim di Jalan Siliwangi Senen dekat lapangan banteng Jakarta Hitam dan putih hidup sudah ia alami Selagi remaja ia pun terkenal jago berantem Pernah memimpin sebuah geng yang dinamakan Anak Siliwangi 234 Dan merupakan kelompok yang mayoritas terdiri dari anak perwira-perwira menengah dan tinggi TNI AD Yang bermukim di komplek tentara Jalan Siliwangi di daerah Senen Jakarta Nama Jabto disegani dan ditakuti oleh anak-anak muda Jakarta Jika terjadi pertengkaran antara geng atau keselamatan kita terancam Cukup menyatut nama Jabto Maka pertikaian akan berujung Jalan Damai Atau kita akan aman dari ancaman Sebegitu diseganinya si anak mayor jendra insinyur KPN Sotarjo, Sordjo Somarno Sampai namanya cukup dikenal di kalangan remaja Yang latar belakangnya preman atau orang-orang biasa-biasa saja Berkat pengalamannya di geng Siliwangi Jabto pun semakin dikenal sebagai sosok pemimpin karismatik Jabto pun terpilih sebagai ketua umum pemuda Pancasila Pada tahun 1981 di Cububur Pemuda Pancasila dibawa ke pemimpinan Jabto pun moncer Apalagi saat itu organisasi kemasyarakatan ini menjadi mitra pemerintahan Presiden Soeharto Pemuda Pancasila dibawa Jabto juga dikenal sebagai kelompok bodyguard Dalam acara-acara tertentu Selain itu Jabto juga dikenal sebagai sosok yang keras Jabto pernah menyuruhkan agar orang Malaysia diusir dari Indonesia Ketika wasit Indonesia dikejuaraan karate se-Asia di Malaysia dipukuli Jabto pun dikenal sebagai sosok pemimpin pemuda Pancasila yang selalu disegani oleh anggota-anggotanya Dan ternyata bukan hanya organisasi pemuda Pancasila saja Ia pun sudah merambah ke organisasi konservasi binatang langka WWF Padahal ia sendiri suka sekali dengan yang namanya berburu Dan bukan pemandangan yang asing bagi mereka yang pernah berkunjung ke kediamannya di kawasan Ciganjur Semasa remaja ia dikenal sebagai solidaritas kepada teman Dan pintar menyesuaikan diri Meskipun anak seorang petinggi TNI Tetapi ia tidak pernah membanggakan hal itu Semua pun tahu dia keturunan Inggrat Tetapi tidak nampak arogansi dari sikap dan perilakunya Baik kepada rival maupun teman sejawatnya Si bule yang ramah Mubes 8 pemuda Pancasila di asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Boleh jadi menjadi catatan sejarah tersendiri Karena kemungkinan merupakan masa terakhir kepemimpinan Japto Tubuh lelaki itu masih tegap Penampilannya pun terlihat gagah dengan seragam loreng khas pemuda Pancasila Ditambah dengan berbagai emblem lencana di dada Yang diperoleh dari berbagai penghargaan Tapi usia tidak bisa dibohongi Tanda-tanda ketuaan itu mulai tampak pada kulit dan wajah Japto Saya berharap ini kepemimpinan terakhir Karena saya yakin pada 5 tahun ke depan sudah banyak kadar PP Yang jauh lebih baik Dalam pidato setelah penetapan dirinya menjadi ketua umum majelis pimpinan nasional atau MPN pemuda Pancasila pada Mubes 8 di asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Anehnya jika ada yang bertepuk tangan dengan aba-aba yang disampaikan Japto Bahkan sebagian pikiran puluhan ribu kader PP yang ikut mendengar segera berkecamuk Siapa bakal menggantikan sang ketua Besarnya organisasi pemuda Pancasila Lepas dari kesaktian Japto Memimpin sejak berdiri 28 Oktober 1959 Selama 8 kali menyelenggara musyawara besar Nyaris tak ada nama lain yang muncul untuk diorbitkan menggantikan sang ketua Memang ada nama Ioris Raweai Ruhu si tompul yang dianggap punya kans Hanya saja sampai usia organisasi 50 tahun Belum ada yang berani muncul Japto mengawali pemuda Pancasila hanya bermodal 8 provinsi Itu pun hanya 3 provinsi yang memenuhi syarat Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Berkat kegigihan Japto Akhirnya sekarang 33 provinsi atau MPW dan 480 majelis pimpinan cabang terwakili Jumlah anggota keseluruhan ditaksir tak kurang 10 juta kader Sekarang saya sudah yakin setelah semua sarana dan prasarana selesai Saya berharap ini kepemimpinan yang terakhir kali Ujar Japto mengulangi ucapan itu pada acara penutupan Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sekretariat yang segera dibangun dengan biaya patungan dari kader-kader PP di seluruh daerah Namun yang lebih meyakinkan Karena kader PP yang biasanya disebut dengan preman Sudah punya sumber daya manusia yang beragam Yang siap memasuki hiruk pikuknya politik Indonesia Pergantian pimpinan di tubuh pemuda Pancasila sebenarnya bukan isu baru Sejak dulu sebagian kader sudah menghendaki adanya perubahan-perubahan itu Hanya saja selalu kandas dan tak ada ruang untuk naiknya figur baru Tiap kali disampaikan pandangan umum oleh masing-masing daerah Selalu saja tidak ada nama lain yang muncul selain Japto SO Josomarno Itu pula yang membuat organisasi ini menjadi unik Karena sebenarnya amanat menjadi pimpinan itu bukan dikandaki oleh Japto Dengan cara meminta-minta atau menyuap para utusan daerah agar memilihnya Sebagian besar kader-kader PP di seluruh Indonesia merasa memang masih Japto yang terbaik Sehingga tanpa tim sukses pun dia tetap saja unggul Haji Saharil Hattaher Ketua MPC PP Balikpapan termasuk yang merasa senang Adanya abah-abah dari Japto yang ingin mengakhiri masa kepemimpinan 5 tahun terakhir Ya saya kira sudah sebaiknya dilakukan penyegaran Berikan kepada yang muda-muda Kita yang tua-tua ini wajib memberikan kesempatan kepada yang muda Kata Saharil Selesai